Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal dari PD Bahari untuk penyesuaiannya Di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian dari 8 transaksi ini Untuk membuat jurnal penyesuaian dasar yang kita gunakan adalah neraca saldo akhir periode Ini adalah data dari neraca saldo akhir periodenya Setelah mengetahui soal ini maka kita harus menyiapkan lembar jurnal penyesuaian Berikut ini kita akan membuat lembarnya terlebih dahulu Ini saya buatin lembar jurnal penyesuaian Di mana terdiri dari kolomnya adalah tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit Oke, kita buat dulu kolomnya Oke Ini kolomnya Saya buat dulu namanya Ini kolomnya Ini kolomnya Ini kolomnya Oke Sudah ya kita isi lagi Sekarang disini soalnya adalah bank memberikan jasa giro Berarti disini adalah pendapatan jasa giro Berarti kita lihat nama akunnya disini ada nama akunnya pendapatan bunga Oke kita masukin Nah kalau pendapatan bunga itu kan sebelah kredit ya Nah debitnya adalah cash Ya oke kita buat ini dia ya cashnya Sebesar 900 ribu Ini angkanya 900 ribu Jadi tanggalnya sama ya 31 semua 300 ribu Eh 900 ribu Oke Live-nya kita isi nomor akunnya Oke sudah Jadi kalau misalnya kita membuat jurnal untuk pendapatan bunga itu akunnya adalah cash di debit dan kreditnya adalah pendapatan bunga Karena disini soalnya adalah bank memberikan jasa giro Berarti jasa giro berupa bunga ya Oke disini dibuat neto berarti tidak disebutkan bebannya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Berarti ini sudah ya sudah ya sudah selesai ini jawabannya tadi Kas pendapatan bunga Sekarang berikutnya disini disebutkan disini disebutkan disoal salah satu debitur Nah salah satu debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan Tagian perusahaan sebesar 1 juta agar dihapuskan Dibebankan kepada beban umum lain-lain Nah karena disini disebutkan beban umum lain-lain Maka jurnal kita adalah beban umum lain-lain debitnya Nah ini dia jadi perusahaannya dinyatakan pilot oleh pengadilan ya Kita buat jurnalnya Beban umum lain-lain Oke kita lihat yang ini ya 6122 Sebesar 1 juta Kreditnya Nah namanya jurnal itu pasti debit dan kredit Berarti kreditnya itu adalah piutang dagang Oke ya piutang Nomor akunnya 1102 Oke seperti ini cara mengerjakannya Jadi saya ulang lagi soalnya Salah satu debitur berarti debitur itu adalah customer kita Customer kita dinyatakan pilot oleh pengadilan Jadi tagian perusahaan tersebut sebesar 1 juta itu dihapuskan Untuk akunnya menggunakan beban umum lain-lain Oke ya kalau udah kita lanjut ke berikutnya Ke transaksi berikutnya Nomor tiga ya penyesuaian yang ketiga Berdasarkan perhitungan fisik Nah kalau kalimatnya berdasarkan perhitungan fisik Lalu kita lihat di sini untuk akunnya ada namanya akunnya pembelian Artinya apa perusahaan ini menggunakan metode fisik Dimana persediaan itu ada dua metode Satu metode fisik yang satunya lagi perpetual Jadi karena metode fisik maka kita lihat soalnya lagi tadi Menggunakan metode berdasarkan Perhitungan fisik Persediaannya per 31 Desember adalah 424 juta Jadi persediaan ini Yang angka persediaan ini Ini kan persediaan di awalnya Nah di akhirnya adalah 424 juta Maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya Ya pertama Angka dari persediaan awalnya ini kita Hapuskan baru kita habiskan Kita tutup nah bahasanya Lalu kita ganti dengan yang 424 juta Kita buat dulu jurnalnya Jadi jurnalnya ada dua ya Enggak langsung satu langsung kita buat debit kreditnya Tidak kita buat dulu Harga pokok penjualan Nah kreditnya di sini adalah Ini ada namanya Persediaan barang dagang Persediaan Barang dagang Ini yang angka awal ya Saya buat awal bukan berarti Ini nama akunnya harus awal Tidak Awal dan akhir itu untuk mengingatkan kita Oh ini angkanya Ya angkanya adalah 300.700.000 rupiah Oke kita lanjut lagi Di sini ada akun namanya pembelian Kita tutup dulu nih pembelian Ya pembelian Angkanya 2.020.000 rupiah Oke 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 akunnya kita lihat Pembelian 5101 Ini ada 5111 5100 Kita lihat akun persediaan Nil angkunnya 1105 Oke Ini yang persediaan awalnya Sudah kita in-in Sekarang Kita lihat persediaan akhirnya Tadi 424 juta Kita buat jurnalnya Jadi yang awal sudah habis Sudah nol kan Ini ada saldonya Kita jurnal Jadi habis Angkanya Sekarang kita munculkan Akun barunya Berarti Persediaan Persediaan Barang Barang dagang Tapi nilai yang Akhir Tadi ada 424 juta Oke Lalu kita lihat lagi Di sini Yang di sini Ini kan sudah di Ini kan sudah ditutup Ini sekarang Yang ini Saya itu sama potongan Jadi nanti Akun nomor 5 Yang tersisa Hanya ada Harga pokok Penjualan Oke 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 Angkanya Rp6.040.000 dan Rp7.000.000 Kreditnya adalah harga pokok penjualan Jadi nanti kalau bikin laporan laba rugi karena kita sudah gabung seperti ini Maka tinggallah harga pokok penjualan sudah tidak ada lagi akun pembelian potongan pembeliannya Sudah berarti kita jumlahkan Oke kita lanjut untuk penyesuaian berikutnya Penyesuaian yang keempat Di sini disebutkan perlengkapan toko yang terpakai Nah bahasanya perlengkapan toko yang terpakai Artinya kalau kita sudah kalimatnya terpakai Di sini akunnya ada di perlengkapan toko itu nilainya ada di harta Berarti langsung penyesuaiannya kita buat Beban perlengkapan beban perlengkapan toko Kreditnya adalah perlengkapan toko Tadi perlengkapan toko yang terpakai 55 juta 55 juta kalimeter terpakai jadi langsung jadi beban 55 juta Oke Kita lanjut lagi penyesuaian berikutnya Di sini disebutkan perlengkapan kantor yang terpakai Nah di sini perlengkapan kantornya ada 45 juta Yang terpakai adalah 28 juta Kalau kalimatnya terpakai berarti langsung jadi beban Tapi kalau kalimatnya perlengkapan kantor yang tersisa Berarti kita kurangi itulah yang menjadi beban Beban Perlengkapan kantor Berarti kreditnya adalah perlengkapan kantor Sebesar 28 juta Oke sudah kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya Berarti ini sudah ya Sekarang nomor 6 Beban asuransi Nah beban asuransi tersebut adalah untuk masa 1 tahun terhitung 1 Juli Nah kita lihat Di sini akunnya asuransi dibayar di muka kosong ya Artinya apa Dia bilang beban asuransi Berarti Waktu pembayarannya sudah langsung dicatat menjadi beban Berarti Menggunakan pendekatan beban Jadi waktu membayar itu beban asuransi pada kas Makanya di sini Kalau seperti ini Kita hitung sisanya Sisanya berapa Ya Karena ini dari 1 Juli kan dia bilang untuk 1 tahun Dia bayar untuk 1 tahun 30 juta ini Berarti kita hitung Misalnya 1 tahun itu ada 12 bulan Berarti 30 juta ini dibagi 12 Nah 1 bulannya adalah 2 juta 500 Nah Ini bebannya terhitung mulai 1 Juli Ya Berarti yang menjadi beban itu dari Juli Sampai dengan Desember Jadi yang menjadi beban berarti dari Juli Berarti Juli Agustus September Oktober November Desember Berarti 6 bulan yang sudah terpakai Berarti kalau kayak gini Sisanya berapa Berarti sisanya ada 6 bulan Berarti tetap 6 bulan Berarti ini Dikali dengan 6 Tapi kalau dia bilang di sini Terhitung 1 Juni Ya Misalnya 1 Juni Maka kita lihat Yang sudah terpakai berapa Berarti kalau 1 Juni Sudah 7 bulan Sisanya 5 bulan Berarti ini dikali 5 Gitu Jadi sisanya ya Ini sisanya Yang mau dijurnal di penyesuaian Adalah sisanya Kalau menggunakan pendekatan beban Seperti ini Berarti jurnalnya itu Asuransi Dibayar di muka Kreditnya adalah Beban Asuransi Sebesar Ini yang tadi 15 juta Jadi sisanya ya Oke kita lanjut lagi Ke Penyesuaian Berikutnya Kita lihat tadi Ini nomor akunnya Tadi lupa Dicatat Kita isi dulu Nomor akunnya Biar memudahkan Saat membuat Rekapitulasi jurnal Oke Dan postingnya juga Pastinya Oh ini maaf Salah Ini yang perlengkapan Ini beban Ini asuransi Biar di muka 1.104 Akun beban Perlengkapan kantor 6.114 Beban asuransi 6.116 Penyesuaian Berikutnya Yang ke Tujuh Yang keenam Udah ya Berarti yang keenam Ini karena Sudah diakui Sebagai beban Maka penyesuaiannya Hitung Sisanya Ini Di soal nomor Tujuh Untuk penyesuaiannya Nah peralatan disusutkan Sepuluh persen Sepuluh persen Dimana Penyesuaian dibebankan Kebagian toko 60 persen Dan Kantor Empat Puluh Persen Ya ini untuk Peralatan Kita lihat Peralatan ini kan Disusutkan Sepuluh persen Berarti Tiga ratus Juta Dikali Sepuluh persen Berarti kan Kali Sepuluh Persen Kan Tiga puluh Juta Nah Lalu Kita cari Enam puluh Persen Dan Empat puluh Persennya Yang Enam puluh Persen Toko Yang Kantor Empat puluh Persen Berarti Angka yang ini Dikali Enam puluh Persen Kalau yang ini Angka yang Tiga puluh Juta Juga Dikali Empat puluh Persen Jadi totalnya Kalau ditotal Tetap Senilai Ya Senilai Total Keseluruhannya Oke Kalau sudah Kita Jurnal 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 Beban Penyusutan Peralatan Toko Kreditnya Akumulasi Boleh Digabungin Satu Boleh Langsung Gabung Juga Boleh Beban Penyusutan Peralatan Kantor Oke Kreditnya Langsung Satu Kenapa Di sini Yang disebutkan Adalah Akun Akumulasi Penyusutan Peralatan Berarti Ini akunnya Ini untuk Kreditnya Tadi Senilai Tiga puluh Juta Yang pertama Adalah Lapan belas Dan Kedua Dua belas Sudah Selesai Untuk Transaksi Penyesuaian Nomor Tujuh Sekarang Yang terakhir Beban Iklan Yang sudah Diterbitkan Beban Iklannya Adalah 1.500.000 Tapi Belum Dibayar Berarti Jurnalnya Beban Iklan Kreditnya Adalah Utang Beban 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 Kreditnya Utang Beban Senilai 1.500.000 Kreditnya Oke Kita Lihat Akunnya Di bawah Dan Iklan 6.1.15 Beban Penyusuhan Peralatan Toko 6.1.17 Di sini 6.1.18 Sudah Selesai Untuk Penyesuaian Dari Soal Tadi Oke Jadi Ini adalah Jurnal Penyesuaian Yang Dibutuhkan Oleh PD Bahari Selama Bulan Desember 2020 Sesuai Soal Ini Jadi Kita Mengetikan Soal Ini Oke Terima kasih Untuk Perhatiannya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi Pagi I Sampai Sampai